Hai diketahui walok berukuran 16 cm x 16 cm x 4 cm jika tinggi limas adalah 6 cm maka luas mukaan bangunan adalah jadi ini 16 cm 16 cm 4 cm 4 cm ini 6 cm berarti sini ada 8 cm setengah dari 16 dan kita boras kita coba cari ini kita boras berarti 6 kuadrat tambah 8 kuadrat diakarin 36 tambah 64 sama dengan akal 100 sama dengan 10 berarti ini 10 guys ini adalah 10 cm maka untuk cari luas permukaan bangunan adalah kita cari yang atapnya dulu atapnya segitiga ini segitiga bagian ini itu berupa 10 yang alasnya 16 maka luas segitiganya ini adalah setengah alas kali tinggi setengah kali 16 kali tingginya 10 maka hasilnya adalah 80 jadi satu luas segitiganya ada 80 nah kita tahu segitiganya ada 4 4 buah 1 2 3 dan bagian sini 4 Hai jadi luas segitiganya satu luas ketiga itu 80 jadi karena ada empat maka empat kali 80 ini ini hanya buat atap jadi 320 cm2 buat luas atapnya sekarang kita cari luas sisi-sisi sampingnya sisi sampingnya sisi depan ini adalah panjang kali tinggi sisi panjang kali tinggi 16 kali 4 4 sama dengan 64 sama dengan 64 karena di sampingnya disini juga sama ya berarti ini juga 64 saya sisi yang sini 16 kali 4 sama semuanya sama jadi ada empat ya ada empat berarti cukup kita bikin di sampingnya 4 kali 64 karena ada sisi bagian sini bagian sini bagian sini bagian sini bagian sini ada ada empat buah jadi saya terus empat kali 64 sama dengan empat kali 64 sama dengan dua lima enam cm2 cm2 kemudian kita akan cari luas sisi alasnya alasnya berupa persegi 16 kali 16 16 alas yang dibagian sini 16 kali 16 adalah 256 maka kemudian kita jumlahin semuanya jumlahin semuanya 320 tambah 256 tambah 256 maka hasilnya adalah 256 tambah 256 tambah 320 hasilnya adalah 832 cm2 ini adalah luas permukaan bangunan tersebut lalu ku selamat menikmati it lebih